oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel jemi tv oke pada video kali ini saya akan menjelaskan ke teman teman bagaimana cara mendapatkan format surat pernyataan dan surat untuk format lamaran ya di SSJ ASEAN khususnya nanti di setiap instansi ya pada intinya tentu saja setiap instansi itu tidak jauh jauh berbeda oke langsung aja misalnya disini saya ngisinya S1 ya kemudian pendidikan saya itu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kemudian disini langsung cari aja ya guys ya misalnya kita bakalan nyari yang dari kementerian 1 kemudian yang pemkap 1 ya gitu aja ya misalnya ini ya kementerian bertanian kita langsung lihat aja di bagian sini nah disini kita lihat disini ada syaratnya untuk surat penyataan dan surat lamaran surat pernyataan 5 poin dan 2 poin sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditanda tangani dan di buku imaterai dan surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditanda tangani dan di buku imaterai dan oke disini memang gak ada apa namanya gak ada format langsung yang bisa kita download kalian bisa langsung langsung buka disini ya nah disini kita pilih JPNS ya dan disini pilih tutup oh ini dia ada informasi silahkan untuk ulang tersambaran dan pernyataan 5 plus 2 poinnya ada perbagian dan persyarat terhulu oke dan disini kita coba cek dulu apakah disini ada oh gak ada ya kita berarti bisa cek disini nah ini dia lampirannya ya kalian bisa langsung download di bagian sini ya kita cek satu-satu oke oh ternyata pdf dan disini mau gak mau kalian harus convert ya guys ya ini pengumumannya kemudian yang ini ah surat pernyataannya guys ya dan ini surat pernyataan pengabdian kita mengajukan pindah dan disini surat lamarannya ya oke seperti itu ini yang untuk kementerian ya guys ya kemudian disini kita cari yang dari pemengkap ya sebentar nah misalnya ini ya nah disini sama kita langsung aja masuk ke bagian sini ya website instansinya dan disini kita cari nah pengumuman ini nah kita ambil yang ini nah oke disini kita langsung nemu ya ini ya pampiran pengumuman pengadaan ini dan lampiran pernyataan kita download lampiran contoh surat lamaran kita download dan langsung aja oh ternyata langsung work ya ini enak guys jadi kurang lebih seperti itu untuk caranya kalian bisa langsung tinggal edit aja kayak gini nah oke kayak gini ya guys ya kalian bisa langsung edit aja guys sesuai apa yang mau kalian sesuaikan seperti itu ya sesuai dengan ini data kalian semoga bermanfaat saya kira dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh